Intro Halo, kembali lagi bersama My Wonderful Indonesia Travel Talk Saat ini saya ada di Museum Sejarah Jakarta Supenir atau cenderamata adalah cerminan budaya lokal Yang mengandung banyak aspek seperti aspek budaya itu sendiri Aspek ekonomis, aspek kreativitas Hingga sarana promosi bagi daerah wisata itu sendiri Sekarang mari kita bincang-bincang lebih lanjut Untuk tahu lebih jauh mengenai Supenir Nusantara ini Bersama saya di sini sudah ada Mbak Eti Salah satu founder dari Indonesia Tourist Information Center di 10 provinsi Founder mula dan pelaku pariwisata nasional Kita ketemu langsung yuk dengan Mbak Eti Halo Mbak Halo Cikam Ya kita mau ngomong jalan-jalan ini Pastikan orang ingin membawa juga sebagai kenangan Salah satunya tentu adalah souvenir atau cenderamata Nah menurut Mbak Eti sendiri Gimana sih perkembangan souvenir atau cenderamata Indonesia ini Di era digital ini khususnya Kalau kita bicara perkembangan kayaknya stagnan ya Malah sebetulnya termasuk dan ketinggalan Indonesia itu dibandingkan negara lain Karena secara produk kita gak tumbuh Barangnya itu lagi-itu lagi padahal orang kenal Kita ini full sama crusted Full dengan orang-orang yang alih membuat dan mitra Jadi sebetulnya pengembangannya harus dilakukan Dari mulai produk sampai ke PPG Kita lemah banget Oke kenapa bisa Kenapa sih kita jadi lemah banget Apakah kurang bahan baku Atau kurang kreativitas Atau mungkin ada regulasi yang menghalangi Sebetulnya tiga-tiganya enggak ya Kalau ditanya kurang bahan baku Kenapa Mbak Jadi apa? Bahan baku ada ya? Bahan baku ada Kreativitas anak-anak Oh ya dijamin Ya Allah dijamin lah ya Kita paham betul itu Dan regulasi saya rasa Ada regulasi bagi teman-teman Yang melarang Untuk menciptakan sesuatu yang memang gitu Baik Hanya kurang ini aja kali ya Kurang menjadi perhatian Kurang paham kalau yang namanya souvenir Atau cenderamata itu Penting banget Di era sekarang orang-orang senang dengan wisata Dengan modal digital gitu ya Terus mereka tahu Daerah-daerah tertentu Dan kepingin datang gitu ya Dan sayangnya tiap-tiap daerah Enggak siap dengan souvenir Termasuk kota tua ini ya Kalau kita lihat Kota tua ini Dengan tempat yang begitu bagus Kalau kita tanya Ada enggak sih souvenir dari kota tua? Enggak ada ya? Enggak ada Enggak ada apa? Iya Jangan kota tua Semua Kalau kita lihat secara keseluruhan Enggak punya sih Dan barang yang ada Sebenarnya yang ada saat ini Kebanyakan Barang-barang yang sama Kalau kita lihat Ke satu daerah Ke tempat daerah yang lain Cuma beda Di ganti gambar Atau apa yang kreatifitas itu Jauh banget Itu sebenarnya potensi itu ada Sangat Nah kalau kita melihat Di era digital ini Orang rata-rata berjalan online ya Iya enggak? Iya kan? Sekarang kita Kalau kita lihat Kalau souvenir itu Terganggu enggak? Atau orang beralih enggak Berjalan souvenir Beralih online Kayaknya enggak ya Karena setiap orang Berwisata itu Dia kepengen datang Dia kepengen Membawa sesuatu Mas Gil Sebenarnya yang jalan nih Ceritanya kepengen yang simpel Tapi saya yakin Pasti ada yang gini Kita itu Kita teringat-ingat Dengan orang yang di rumah Kita pengen oleh Yang di rumah Atau untuk diri kita sendiri Manakala kita Kita sudah tidak Di tempat itu lagi Kita melihat barangnya Atau bendanya Kita akan teringat Tempat ini bagus loh Nah itu Atau itu menjadi sarana Promosi kita Misalnya kita datang Terus satu tempat Atau Wisatawan lah Datang ke tempat kita Dia mau beli souvenir kita Pulang ke negaranya Akan bertanya nih Tetangganya Saudaranya Atau siapanya Apa sih Dia akan bisa bercerita Saya habis datang Ketempat ini loh Itu kan menarik Itu kan promosi gratis Buat kita sebenarnya Dengan keindahan souvenir Orang bisa datang Ketempat kita Jadi fungsi dari souvenir Atau fungsi bergama kita itu Banyak banget Terus gimana Menanggulangi istilahnya Dari Mbak itu sendiri Secara pribadi Ini supaya orang-orang Tidak minum perhatian Supaya lebih berkembang lagi Ketensinya Apa sih Kebanyakan Ketempat UPM kita itu kan Memiliki ide yang sangat banyak Mungkin salah satunya Pemerintah yang memang Memegang Atau mempunyai peranan Terhadap teman-teman Yang bikin souvenir itu Mungkin lebih besar Kan kebanyakan Mereka mengeluh Masalah modal Ataupun pemasaran Saya pikir Kalau modal Bukan nomor satu lagi deh Tapi pemasaran Mereka gak paham Pemasaran itu sebenarnya Ada gimana Titik-titik pariwisata Kalau kita lihat tempat ini Ya begitu banyak Orang yang masuk ke tempat ini Masa sih Kalau kita punya souvenir Gak ada yang beli Pasti ada yang beli Jadi Either itu museum Either itu destinasi pariwisata Bikinnya Sekecil Sudut Untuk menjual Sukenir Khas dari tempatnya Masing-masing Gue mau ngomong pemasaran nih Kadang-kadang ada Penjual souvenir yang Ini lomba maksa banget gitu Jadi pengalaman saya dulu Di Lombok Sampai ada Turis yang diikuti Sampai dia udah bilang Oke oke nanti-nanti Diikuti Sampai mungkin satu kilo jalan Sampai diikuti Sampai akhirnya dia teriap Di ujung Inap is inap Gitu loh Terus orang Indonesia jadi malu Waktu bisa Masih penjual souvenir gitu loh Mungkin pemasarannya gimana gitu Biar lebih Kayaknya kalau kita Kalau kita melihat ke situ Kembali kepada Pembunuhan SDN Kita paham Kita juga jatuhnya Kasian ya Mungkin biar terdorong Pemenuhan Untuk pembunuhan Sehingga dia Kompetisi ketat ya Di antara pendagang-pendagang Kita jangan kan boleh Kita sebenarnya Suka pagi marah kan Tapi biasanya Mereka akan kenal Bahasa Lomis kita Kalau kita ngomong Dengan tegas di depan Mereka gak terdorong lagi Tapi kan kita gak bisa Ngajarin Turis yang datang Seperti itu kan Jadi kembali lagi Pengginaan Dari SDN itu Sangat penuh Jadi kan Titik biasanya Sitaris wisata itu Pasti Ada 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 itu Pempros Ada itu Suasa Ada apapun Ada yang mengelola Nah pengelola itu Bikinlah aturan Bikinlah aturan Buat teman-teman Yang memang dikasih Kesempatan Untuk berjualan cenderamata Oke ngomongin cenderamata Ada gak oleh-oleh Yang jadi favoritnya Mbak Ada Secara general Sebetulnya T-Serve Bisa menjadi Suatu penyampaian Kepada Teman-teman Yang melihat Kemana kita pergi Jadi misalnya kita pergi Ke kota tua Ke kota tua itu kan Bisa Banyak Tempat-tempat Yang kita kumpulin Kalau orang itu kreatif Bisa menuangkannya Mungkin ke dalam Suatu teaser Bengkutnya Seperti Saya bawa nih Kebetulan Jadi kurang lebih Misalnya seperti ini Ini kan bercerita Ada tanggidornya Ada ombel-ombel Kota tua yang bertahwian Namut gitu loh Ini kan Kalau untuk Oleh-oleh Sat Jakarta Oke gitu Jadi mana kalau kita pakai Orang akan menanya Itu apa sih Kalau dia gak paham Mana kalau dia berkata Apa Jadi bisa bercerita Oke Lanjutnya itu apa sih Gitu kan Nyeret dong kan Jadi media t-shirt Sebagai penyampaian Penyampaian Oke Itu secara general Secara general Kalau pribadi Secara personal apa kak Saya punya satu Perjalanan di tahun lalu Ke Papual Suka banget Sama nokennya Yang sampai hari ini Saya pakai Agak nekat Biarpun naik trans Tak pakai Kan bolong-bolong tuh Tapi Dipakai disini juga Enggak Kita pakai batas Pakai disini Pakai rubei-rubei juga Kayaknya itu gak Gak kaget kita Oke Oke Kalau saya Kebetulan Sering ada teman Dari luar negeri Ke Indonesia Kalau ke Bali Mereka pasti minta Yang itu Gantungan kunci Oh Oke Nah itu sebenarnya Apa ya Sebetulnya Gantungan kunci itu Bukan Asal kita ya Asalnya Saya pikir Yang Di Minda Barat sana Yang mana Kalau kita Kita Yang bermisata Ketempat mereka Itu adalah Suatu yang Kayaknya wajar Dan itu Diagat sama Masyarakat kita Terutama Bali Karena memang Bali Itu Kampai Kita Jadi Mereka Dipasikan ke Alkit Bentuknya itu Yang Menyerupai Isinya Itu Memang Sisa Di area lain Tidak akan Bisa Diaplikasi Karena Semua Bali Yang Kebebesan Berekspresi Seni Jadi Sebenarnya Kreativitas terganti Itu Bukan Mbak Jadi Faktor Tereram Betul Jadi Memang Bagaimana Kita Bersama Kepandayan Atas Kreativitas Dari masing-masing Daerah Adinya Berbeda Itu Pasti Dan Yang saya Suka Di Bali Terjadi Suatu Apa ya Kerjasama Dengan Jawa Tengah Jadi Jawa Itu baru Tau Jadi Kalau kita Bicara Sepenir Bali Itu Bikin Patung Yang kita Sebut Putihan Jadi Misalnya Kucing Apa Kucing Binatang-binatang Mereka Banyak Bikin Nah Itu Putihan Itu Dari Kayu Dibentuk Dikirim Ke Jawa Di Batik Keren Nah Itu Terjadi Dari Jawa Mereka Kirim Topeng Biasanya Topeng Mereka Itu Di Batik Mereka Kirim Ke Bali Dilukis Sama Orang Bali Terjadi Suatu Kerjasama Yang Keren Nah Hal Ini Harus Terjadi Terhadap Provinsi Apalagi Yang Daerah Yang Mungkin Orang Belum Terlalu Denger Apa Sih Gitu Dan Satu Hal Lagi Kemarin Oleh Dari Papua Ada Lagi Yang Saya Mempel Di Kepala Kok Orang Papua Dikirim Ke Georgia Buat Belajar Batik Batik Itu Hasil Mereka Enggak Si Kan Enggak Dong Jadi Ngapain Memaksa Setiap Daerah Yang Berarti Papua Cirikasnya Apa Bikin Maka Yang Bagus Itu Dibina Sehingga Menjadi Tinggu Inovasi Dari Perada 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 Akhirnya Batik Yang Dibuat Kebanyakan Bukan Batik Mereka Print Motif Katanya Batik Batik Jadi Bukan Gambar Batik Yang Diprint Itu Namanya Tekstil Motif Batik Tapi Batik Itu Proses Bisa Dikapeng Bisa Dikatuk Bisa Dikain Tapi Sebenarnya Bisa Untuk Ini juga Bisa Pengembangan Kreativitas Jadi Misalnya Tadinya Di daerah Ini Tidak Tahu Apa Tentang Batik Dikasih Ilmu Itu Boleh Untuk Hal tersebut Sangat Boleh Dan Sah-sah Aja Karena Pihak-pihak Daerah Punya Khas Punya Gambar Sendiri Yang Itu Boleh Ditembangkan Tapi Kalau Buat Saya Enggak Jangan Disembuh Nyebatik Juga Sih Ya Nyebatik Kalau Prosesnya Batik Memang Batik Tapi Bisa Gak Dipaksa Nanti Orang Papua Ngebatik Saya Rasa Enggak Ngebatik Itu Perlu Kesabaran Yang Menjadi Sesuatu Yang Khas Kebanggaan Dari Daerah Yang Sini Oke Mbak Eti Cendera Mata Ini Masuk Dalam Kategori Penganugrahan Anugrah Pesona Indonesia Boards Ini Saya Ada Beberapa Daftarnya Yang Masuk Lominasi Kita Ini Ya Kita Tes Mbak Eti Berapa Jauh Mengetah Bata Satu Rupiah Meketap Rupiah Meketap Aca Itu Ya Patching Yang Mata Lukisan Damasan Itu Bali Dia Biasanya Dikulit Dan Bercerita Tentang Kisah Kisah Yang Ada Di Bali Yang Mungkin Maha Berasa Lukisan Kulit Kayu Dari Jai Tura Tau Dia Kulit Kayu Biasanya Dilukis Digambar Bayun Gelis Pangun Gelis Itu Pangun Dari Kertas Ditukis Sehingga Menarik Disini Warna Warni Tetap Kek Berhiasan Ya Boleh juga Warna Warni Dengan Kepayanya Bambu 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 Itu Sebetulnya Masih Termasuk Baru Dia Dibikin Kayak Wayang Tulit Tapi Dibikin Dari Bambu Seperti Dijalin Sompok Dari Gorong Tau Panjak Dari Riau Ini Gak Tau 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 Lampung, tapi biasanya Lampung. Tenun, gulap, doyol. Wileng, dayak, kenya dan coba. Banyakkah ternyata souvenir yang kita sendiri? Iya. Padahal sebenarnya banyak sekali database-nya ya kalau mau di Kristen. Kalau secara personal memang lebih asik kalau kita beli souvenir itu langsung dari penjual lokal yang bukan produk dari pabrik yang itu ya? Iya, jadi kan sebetulnya kalau kita bicara souvenir itu kita bicara masuk ke dalam penyata karya. Souvenir di dunia pandemisata jelas seberang mata yang akan ditolak. Sementara souvenir itu kan dibikin oleh UKM-UKM kita. Karena itu UKM lah yang dibuat kan. mana kalau kita melakukan perjalanan ke satu daerah kita ikut memberi apa yang mereka buat pasti kita membantu perekonomian yang ada di tempat tersebut. Jadi memang pesannya buat teman-teman yang suka jalan saya yakin kok walaupun kisahnya cuma perekonomian yang yang simple-simple tapi memang disisihkan sedikit aja buat souvenir dari provinsi atau daerah kita sebut. Sehingga tentunya dunia pariwisarda yang tidak ini give back to community ya dari lokal. Terima kasih banyak baby ada sedikit jangannya sangat-sangat sekali ada ada ini buat mas Dio biar paham tang judul itu apa sih nanti cerita buka-buka jangan sampai gak bisa cerita ya ma ini apa size M ya halo ma 2 ya thank you bye-bye oke demikianlah perbincangan kami dengan Mbak Etty mengenai cenderamata Nusantara semoga bisa mendapat inspirasi mendalam tentang apa sih perlunya dan gunanya cenderamata bagi kita semua sampai jumpa lagi di My Wonderful Indonesia Travel Top Show sub indo by broth3rmax